Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dineka Putri dari kelas IPA B 2017 NIM 17231007 Jadi penelitian mengenai konservasi sumber daya elemen yang saya lakukan yaitu konservasi tanaman cengkeh di Kenegarian Suliki, Kabupaten 50 Kota Terbelakangnya, negara-negara mengalami masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor hutan gundul, pencemaran masalah sampah dan kerusakan alam Nah, permasalahan-permasalahan ini disebabkan yang pertama oleh dinamika penduduk serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana Nah, solusi dari permasalahan tersebut maka dilakukanlah konservasi sumber daya alam Nah, di sini konservasi yang dilakukan adalah bidang pertanian Kenapa bidang pertanian? Alasannya karena yang pertama dekat dengan kita dan alasan yang kedua karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani Kemudian, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana konservasi tanaman cengkeh di Kenegarian Suliki, Kabupaten 50 Kota Kajian teori yang bernama Tanaman cengkeh atau Sizigum aromatikum merupakan tanaman rempah asli bumi Nusantara Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku Klasifikasi cengkeh Cengkeh ini termasuk divisi Spermatopita, subdivisi Angiosperme Klas Dicotiledone Bangsa Mirtales Famili Myrtaceae Margasizigium Dan Species Sizigium aromatikum L Kemudian, persebaran cengkeh ini Banyak tersebar di kawasan Asia Selatan Australia, Asia Tenggara China Selatan, Malaysia Dan New Caledonia Dan cengkeh ini merupakan tanaman tropis Tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik Jika mendapat cukup air dan matahari langsung Dan untuk status kepulauan cengkeh ini Menurut IUCN Yaitu tingkat risikonya rendah Lanjut, metode penelitian Yang digunakan adalah dengan cara survei Pewancara dan kombinasi literatur Untuk waktu dan tempat penelitian Yaitu waktunya Kamis 29 Oktober 2020 Dan tempatnya yaitu di Kenegarian Suliki, Kabupaten 50 Kota Nah, setelah dilakukan penelitian Maka didapatkan hasil Jenis cengkeh yang diamati Yaitu Jenis cengkeh Zanzibar Dengan ciri-ciri Bunga kemerahan Pucuk daun merah muda Tangkai daun hijau tua Cabang daun juga hijau tua Daun mengkilap Dan tajuknya rimbun Nah, dapat dilihat inilah gambar Dari cengkeh Zanzibar tersebut Kemudian untuk pemeliharaannya Adalah dengan cara Pengemburan tanah Penyiraman Serta pemupukan Nah, lanjut ke pembahasan Tanaman cengkeh tergolong Jenis tanaman tropis Yang bisa dipanen Setelah berumur 4-5 tahun Di Indonesia Terdapat 3 tanaman cengkeh yang banyak didayakan Antara lain Zanzibar Si kotok Dan si putih Nah, untuk ciri-ciri cengkeh Zanzibar ini Memiliki bunga kemerahan Pucuk daun merah muda Tangkai daun hijau tua Cabang hijau tua Daun mengkilap Dan tajuknya rimbun Kemudian untuk pemeliharaannya Dengan cara Pengemburan tanah Pengemburan tanah ini Maksudnya pencangkulan Di sekeliling akar Tanaman cengkeh tadi Kemudian untuk penyiraman Penyiraman dilakukan Pada awal musim tanam Dan ketika musim kemarau panjang Karena cengkeh perlu Kondisi lembab untuk tumbuh Kemudian untuk pemupukan Pemupukan dilakukan Pada awal musim hujan Dan akhir musim hujan Nah, jadi Dalam penelitian ini Dapatkan kesimpulan Yang pertama Tanaman cengkeh Atau Sizigum Aromaticum ini Merupakan tanaman rempa Asli Buminusentara Tepatnya di Kepulauan Maluku Dan yang kedua Tanaman cengkeh Tergolong tanaman tropis Yang bisa dipanen Setelah berumur 4-5 tahun Dan di Indonesia Sendiri Terdapat 3 jenis Tanaman cengkeh Yang banyak dibudidayakan Antara lain Zanzibar Sikotok Dan Siputih Dan cara pemeliharaan Yang harus dilakukan Selama Budidaya Yaitu Pengemburan tanah Penyiraman Dan pemupukan Nah inilah daftar Pustaka Yang digunakan Sebagai rujukan Dalam membuat Penelitian ini Nah sekian Presentasi dari saya Kita lanjutkan Untuk melihat Dokumentasi Selama penelitian ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati